Bagaimana kita mendapatkan rahmat Al-Quran? Al-Quran menuntun kita untuk selalu berteman kapanpun dengan Al-Quran. Apalagi kalau kita berteman dengannya di waktu malam. Bangun beribadah malam bersama Al-Quran. Karena ibadah malam hari memang disunahkan untuk panjang bacaannya. Berarti Al-Qurannya lebih banyak dibaca. Berarti lebih lama kalau kita rujuk bagaimana cara Nabi SAW beribadah malam bersama Al-Quran. Satu rohkaat beliau membaca Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa. Berarti amat sangat lama, amat sangat banyak ayat-ayat yang beliau baca ketika sholat malam. Dan begitulah Nabi SAW. Karenanya para ulama menunturkan. Bangun beribadah malam hari bersama Al-Quran. Karena bacaannya lebih panjang, bacaannya lebih banyak, interaksinya lebih banyak. Dan saat itu. Dan sungguh malam hari adalah suasana yang paling baik, yang paling bagus, yang paling menenangkan, yang paling mengkhusyukkan. Maka kita jadikan Az-Zumar ayat yang 9. Apakah kamu, hai orang musyik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam? Sujud, berdiri, bangun malam, sholat malam, membaca Al-Quran, tadabur, dan sebagainya. Ia khawatir dan takut akan azab Allah. Ia tetap memohon rahmat Allah. Terima kasih telah menonton!